Di video saya kali ini, saya akan berbagi ke kalian semua bagaimana cara membuat cocktail berbahan dasar Arak Bali asli. Oke guys, kita akan lanjut ke videonya bagaimana caranya membuat cocktail. Tapi sebelum itu, saya minta support dan dukungan kalian semuanya untuk membantu membangun channel ini menjadi lebih besar lagi dan menjadi lebih baik lagi. Dan biar semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti konten-konten tutorial berikut ini. Kita akan langsung membuat tutorial bagaimana cara membuat cocktail. Yang pertama-tama, kita siapkan dulu Arak Bali. Yang ini guys, ini adalah Arak Bali murni dengan kadar 35%. Dengan kadar alkohol 35%. Mau lihat seperti apa Arak Bali itu? Saya akan buktikan kadarnya, kadar 35% itu seperti apa. Kita tuang dulu, kita akan lihat nyala apinya guys. Perhatikan. Api Arak Bali murni itu seperti ini. Warnanya biru. Dan itu menandakan bahwa Arak ini adalah Arak murni terbuat dari bahan-bahan alami. Oke, cukup. Untuk membuktikan bahwa ini adalah Arak yang bagus dengan kadar 35%. Sekarang kita akan lanjut membuat video bagaimana caranya membuat cocktail guys. Kita sudah siapkan Araknya. Ini dia. Kemudian kita siapkan wadah kosong. Wadah kosong seperti ini. Kita perlu sloki atau belas ukur. Ya, karena saya nggak punya belas ukur, saya pakai sloki aja. Yang selanjutnya, kita butuh water soda. Atau kalau nggak dapat water soda, kalian bisa gunakan sprite. Ini dia. Kemudian kita butuh daun min. Daun min kalian bisa beli di pasar, di penjual-penjual sayuran. Begitu juga dengan ini apa namanya ya? Jeruk nipis atau ya, pokoknya ini. Tapi daun minnya nggak seperti ini ya. Kalian harus hancurkan dulu, sehingga kalian akan butuh airnya saja. Ya, kerasa sekali bau daun minnya. Kita simpan dulu. Yang pertama-tama kita lakukan adalah, kita harus menuangkan dulu Araknya ke wadah kosong ini. Ini. Ya. Untuk persentase Araknya beberapa persen, itu tergantung dari kalian. Kalau kalian mau membuat, kalau kalian butuh rasa yang soft, kalian cukup setengahnya saja, segini. Ya. Jika kalian pengen rasanya hard, atau keras, atau mendang, kalian bisa tambahkan lagi. Ya. Ini untuk rasa yang hard, atau mendang. Setelah per ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah, Mencampurkan Water Soda atau Sprite. Apa fungsinya Water Soda ini? Fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa pahit di Araknya. Setelah kalian tahu saja, Kalau Arak asli itu, Pasti ada rasa pahit, Asam, dan manis. Itu sudah lumrah. Tercampur menjadi satu. Nah, manis dan asam kita tidak perlu menghilangkan, tapi kita perlu menghilangkan rasa pahitnya. Caranya adalah dengan menambahkan Water Soda atau Sprite. Seper apa kita tambahkan? Ya, kita ukur saja. Kita tambahkan satu sloki dulu. Kurang ya. Kita tambahkan satu lagi. Kemudian, setelah Water Soda tercampur, Kita campurkan daun mint. Kita ambil airnya saja guys. Jangan sampai daunnya ikut tercampur ya. Ini masih ada daunnya. Karena kalau daunnya ikut tercampur, Arak atau koktel kalian tidak akan bertahan lama. Maksimum 3 hari. Karena sisa-sisa daun mint itu akan merusak rasa. Kelama-lamaan daun tersebut akan membusuk dan merusak rasa koktel. Karena dari itu, kalian cuma butuh airnya saja. Tidak perlu banyak-banyak. Kita campurkan setelah sloki saja. Ya, anggaplah rasa daun mint ini sudah bersih tanpa ada daunnya seperti itu. Ya, karena untuk membesarkan daunnya butuh waktu yang lumayan lama. Jadi, anggap saja sudah tidak ada daunnya. Kemudian, kita campurkan jeruk nipis. Usahakan bijinya jangan sampai masuk. Dan isinya juga jangan sampai masuk. Kita butuh airnya saja. Seperti saya bilang tadi, Kalau ada bahan atau biji dan dagingnya yang masuk ke dalam koktelnya, Maka koktelnya tidak akan bertahan lama. Maksimum 3 hari. Kita tambahkan 2 slice. 2 slice atau 3 ya. Ya, cukup. Setelah bahan-bahan semua tercampur, kita kocak dulu. Oh ya, kalau kalian ingin rasa-rasa yang berbeda, seperti rasa jeruk, rasa leci, rasa melon, dan lain-lain, Kalian bisa campurkan juice. Juice sesuai dengan selera kalian. Nah, dengan penambahan juice tersebut, tentu saja nanti kualitas koktelnya akan menjadi lebih soft. Nah, maka dari itu, kalau kalian menambahkan juice, lebih baik ditambahkan atau diperbanyak aratnya. Bahan dasar aratnya yang diperbanyak, water solehnya dikurangi. Karena water soleh sudah menetralisasi alkohol, dan ketika ditambahkan juice, maka alkoholnya semakin turun lagi. Oke guys, kita akan coba bagaimana hasilnya dan rasanya. Koktel, ya. Ini namanya koktel. Kita coba sedikit saja, biar saya nggak mabuk. Sebagai eksperimen, hasil dari pencampuran koktel saya. Kalau dari baunya, rasa arak, bau araknya masih ada. Kemudian bau alkohol yang menyengap juga masih ada. Bau daun min ada. Bau jeruk lemonnya juga ada. Ya, jadi ada bau arak, bau alkohol yang menyengap. Kemudian ada bau daun min, dan ada juga bau jeruk lemon. Yang nggak ada di sini adalah bau spread. Atau bau watak sodanya. Mantap guys. Sangat hard. Ya, keras sekali. Rendang, tapi nggak bikin perut enak. Karena di sini campurannya adalah Lebih banyak arak daripada Campuran-campurannya yang lain, seperti water soda dan lain-lain. Nah, satu tips dari saya bagaimana caranya agar Kita pada saat minum itu nggak enak dan tepat bikin muntah Kurangi campuran Atau jus. Kalau bisa, kalian campuran seperti ini saja. Tepangan water soda, daun min, dan jeruk. Itu aja nggak cukup. Pada saat diminum, ditenggorokan, hangatnya masih ada. Kemudian sampai di perut. Itu tidak cuma air. Dan akhirnya dia tidak akan bikin kalian enak dan membuat kalian sempat muntah. Oke. Itu aja untuk Tutorial bagaimana caranya membuat cocktail, teman-teman. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ke kalian semuanya ini bermanfaat. Untuk kalian semuanya. Sekali lagi, terima kasih sudah mampir di channel saya. Bagi kalian yang suka dengan video saya ini, silahkan berikan like dan komen. Tentu saja subscribe. Karena subscribe itu gratis dan kalian nggak akan kelewatan video-video selanjutnya dari SKRT Channel. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.